Memiliki lebih dari 10.000 alumni Institut Teknologi Bandung ITB memeriakan kegiatan hal-hal bihalal dengan tema pulang kampus yang digelar di kampus ITB Kota Bandung Sabtu pagi. Beragam kegiatan pun digelar dalam event pulang kampus kali ini dimulai dari olahraga bersama, ramah-tama, kegiatan masing-masing prodi serta stand-stand bazar makanan dan UMKM produk dari para alumni. Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung ITB menggelar kegiatan halal bihalal dengan tema pulang kampus yang dipusatkan di kampus ITB Kota Bandung Sabtu pagi. Beragam kegiatan pun digelar dalam event pulang kampus kali ini dimulai olahraga bersama, ramah-tama, kegiatan masing-masing prodi serta stand-stand bazar makanan dan UMKM produk para alumni. Ketua Panitia Acara Pulang Kampus Hariono menegaskan kegiatan pulang kampus ini merupakan kegiatan halal bihalal alumni seluruh angkatan, seluruh prodi, dan seluruh komunitas guna membangun kegibuan para alumni ITB. Pulang Kampus adalah kegiatan yang bersih halal bihalal dan umum kambing yang digabung. Ini halal bihal di kampus seluruh angkatan, seluruh prodi, seluruh komunitas, dan seluruh komunitas harian. Yang kita justru angkat itu komunitasnya, supaya apa? Supaya membangun kegibuan. Karena begitu kita bisa komunitas, maka kita bisa lintas prodi, lintas angkatan, sehingga akan bisa mengikat. Hal ini jangan lebih arat. Kegiatannya banyak, mulai dari pagi itu ada yang olahraga, main bola, main volley, main basket, sepedahan. Kemudian setelah itu ada arah-arakan, dan sudah kita selanakan, Alhamdulillah cukup meriah. Ada banyak, ada banyak, kemudian juga ada arah-arakan dari seni rupa, itu cukup menarik. Jadi kemudian, selanjutnya adalah masing-masing prodi, ia prodi itu mengadakan acara di masing-masing kampusnya, di masing-masing fakultasnya, dan itu sedang berhasil saat ini. Mudah-mudahan akan membuat hasil yang positif untuk kolaborasi antara alumni dengan ITB. Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong Prima Jaya berharap, dengan adanya kegiatan pulang kampus ini, sinergitas dan kerjasama para alumni dapat terbangun lebih baik guna memberikan karya dan kontribusi kepada bangsa. Yang pertama adalah, alumni ITB ini kan terpencah di mana-mana, terpencar di mana-mana, masing-masing berkarya untuk perusahaannya masing-masing. Kali ini kita kumpulkan semua di Bandung, di kampus Ganesha ini, untuk membangun sinergitas dan kerjasama antara alumni. dengan harapan ke depannya kita bisa berkarya lebih daripada karya-karya yang selama ini sudah kita berikan kepada bangsa ini. Karena kita akan melakukannya secara bersama-sama dan juga kita akan merencanakannya secara bersama-sama. Yang kedua, alumni ITB ini saat sekarang ini brandingnya mungkin harus diperbaharui. Jadi branding bahwa alumni ITB itu adalah alumni dari salah satu universitas terbaik di Indonesia, itu saja tidak cukup. Tapi kita juga harus mencari branding baru, yaitu orang-orang atau alumni-alumni yang turut serta memecahkan permasalahan bangsa ini dari sisi yang kita kuasai. Senada dengan ikatan alumni ITB, Sekretaris ITB Wijaya Martokosuma berharap, kegiatan halal-halal pulang kampus ini dapat meningkatkan kerjasama antara para alumni sebagai brand ambasador dengan kampus ITB. Satu acara yang ditunggu-tunggu ya, jadi memang perancaranya sudah agak lama, tapi baru bisa direalisasikan awal bulan inilah ya. Jadi memang agak sulit juga ya untuk mengkorridasikan, karena alumni ITB kan banyak sekali ya, jadi ini juga suatu pekerjaan yang luar biasa. Tapi ya kita juga kan, 3 tahun kemarin pandemi itu kan sulit ya, jadi saya pikir ini suatu acara yang baik lah untuk mengembalikan suasana dan juga relasi antara alumni dengan kampus gitu ya. Ya mudah-mudahan ini meningkatkan kerjasama kita, dan kami menganggap alumni ini adalah apa ya, duta, apa, grand ambasador kita ya, jadi mudah-mudahan kerjasamanya bisa semakin meningkat dan semakin baik. Kegiatan halal-bihalal pulang kampus ini pun digelar selama satu hari penuh, dan diisi dengan berbagai stand-stand bazar makanan dan UMKM produk para alumni, serta sejumlah hiburan, mulai dari pertunjukan seni rupa hingga pertunjukan musik. Yona Kurniawan, Bandung TV Musik